Intro Bripka Riki mengaku melihat aksi baku tembak Brigadir J dan Baradae begini kronologinya Bripka Riki menjadi saksi kunci tewasnya Brigadir J di kediaman Irjen Verdi Sambo setelah membuat pengakuan Melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bripka Riki mengakui telah melihat langsung aksi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae dari balik kulkas Sebelumnya Bripka Riki mengatakan ia tidak mengetahui siapa yang menembak Brigadir J, ia baru tahu kalau itu Baradae Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan dalam keterangan Bripka Riki pada saat kejadian ia hanya mendengar teriakan istri dari Irjen Verdi Sambo Saat kejadian Bripka Riki mendengar teriakan Putri Candrawati yang memanggil namanya dan Baradae Mendengar teriakan Putri Candrawati, Bripka Riki langsung berlari menuju suara teriakan tersebut Saat tepat persis di depan kejadian, Bripka Riki melihat Brigadir J mengarahkan pistol ke arah tangga Namun Bripka Riki tidak melihat siapa yang sedang berhadapan dengan Brigadir J di depan tangga itu Tepat di depan aksi baku tembak, Bripka Riki pun langsung bersembunyi di balik kulkas Dalam pengakuan Bripka Riki tersebut, ada ahli hukum tata negara Refli Harun pun langsung memberikan tanggapannya Dilansir admin top news dari kanal youtube Refli Harun Berikut ini tanggapan ahli hukum tata negara tersebut Refli Harun turut mempertanyakan sikap Bripka Riki yang saat itu berada di lokasi kejadian Tidak melerai Brigadir J dan Baradae Pada saat peristiwa baku tembak tersebut, Refli Harun juga mengatakan kalau kemungkinan adanya orang lain di tempat kejadian perkara Refli Harun pun juga merasa janggal dengan pengakuan Bripka Riki yang mengaku baru mengetahui Brigadir J adalah lawan Baradae ketika sudah tersungkur Padahal saat itu istri dari Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati hanya memanggil namanya dan Baradae Refli Harun juga mengatakan Bripka Riki harusnya bisa mengawasi pergerakan dari Brigadir J Meskipun Bripka Riki tidak melihat langsung dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Verdi Sambo Putri Chandrawati Keterangan dari Bripka Riki tersebut menjadi tidak logis kata Refli Harun Refli Harun juga tak mengungkiri bahwa kemungkinan informasi yang ada hanya sepotong-sepotong Yang berakibat informasi kasus Brigadir J tak jelas dan publik jadi semakin bertanya-tanya Ini yang menurut saya jadi tidak logis atau jangan-jangan karena kita menerimanya sepotong-sepotong jadi terlihat seperti itu Kata Refli Harun Itulah beberapa informasi seputar perkembangan kasus kematian Brigadir J di kediaman Irjen Verdi Sambo Kita doakan semoga kasus ini bisa segera terpecahkan dengan tuntas Sekian informasi yang dapat admin sampaikan Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!